Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar Gelar Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPBE tahun 2024 Dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil pemantauan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023 Berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar Rabu 15 Mei 2024 Penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan agar seluruh perangkat daerah dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan SPBE yang memuat fungsi-fungsi sektoral Di antaranya inspektorat dengan pengawasan internal, di PTSP ada layanan si cantik dan lainnya Termasuk yang diharapkan nanti adalah sistem-sistem informasi yang berdampak pada penuntasan kemiskinan Stunting, inflasi dan program prioritas pemerintah, termasuk pendidikan dan kesehatan Domain terbesar SPBE yaitu pelayanan jumlahnya 45% Dan sangat dimudahkan karena menggunakan sistem informasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah Olehnya itu, selanjutnya para perangkat daerah diharapkan bisa lebih intens berkolaborasi dengan Dinas Kominfo SP Untuk memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah pusat Asisten perekonomian dan pembangunan Sukir Man Saleh SHMM Mewakili PJ Bupati Polewali Mandar dalam sambutannya memberikan arahan terkait SPBE Diharapkan seluruh OPD bisa memaksimalkan menggunakan SPBE Karena dengan aplikasi tersebut, segala pekerjaan bisa menjadi mudah dan simpel SPBE ini apa yang disampaikan oleh pemerintah sekitar sudah sangat jelas Seperti apa sebelumnya, seperti apa pendidikan, seperti apa pendidikan, seperti apa pendidikan Seperti apa tetap keluarganya, itu sudah jelasan itu, itu seperti itu Ya, tinggal bagaimana kita bisa memahami dan menerapkan sesuatu bersama-sama Artinya, perbicaraan SPBE ini jangan hanya setuuh warga saya, Di setiap OPD yang menurutkan SPBE ini Ya, tapi yang paling penting adalah Pimpinan pilihan pekerjaannya, pimpinan SPBE nya harus sangat-sangat paketan yang sendiri Nah, kemudian, Pak Bupati Moto's 작은 ini sangat-sangat mencapai paketannya Sebab kenapa SPB ini bukan terkait kita merupakan peringkat. Jadi, kalau kalian kondisi sudah ada seperti ini seperti apa, tinggal mungkin ada pemanggimu juga. Kepala Dinas Kominfo SP Kabupaten Polewali Mandar Dr. Aco Musadat SAG MAG MSI menyampaikan laporan penyelenggaraan SPBE. Pelaksanaan SPBE instansi harus selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, yaitu dengan menerapkan unsur-unsur SPBE dalam kerangka kerja tata kelola SPBE. Ia juga menjelaskan bahwa SPBE di tahun 2023 hanya di Kabupaten Polewali Mandar yang mendapatkan peredikat sangat baik di lingkup Sulawesi Barat. Polewali Mandar ini tahun 2023 tidak sangat baik, 3, 8, 6. Nah, insya Allah, karena kita semua tahun ini itu sudah bisa memuaskan. Nah, salah satu strategi ini adalah bagaimana? Indikator 3 jahat ini bisa kita jalankan baru-baru. Nah, ini yang perlu kita kasih maaf. Nah, ini perbandingan SPBE Kopi Sulawesi Barat tahun 2023 ya. Nah, Pemprov itu 2,09. Dia di baik, ya. Kemudian ADE 2,06 cukup. Nah, Mamudi Tengah 2,19. Kemudian, Mamudi Tengah 2,12 pasang kayu 1,75 menghasilkan 1,75. Jadi, 2 kurang, 3 yang cukup, ya. Satu, hanya satu yang sangat baik, yaitu kami takut boleh balik. Nah, itu sebenarnya. Rakor ini juga dihadiri oleh para staf ahli bupati, para asisten sekretaris daerah, para kepala perangkat daerah, para kepala bagian sekretariat daerah, dan para kepala bidang lingkup pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Tim, Wartakom Info SP, Polewali Mandar. Polwali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.